Halo gimana kabarnya mudahan selalu sehat Oke langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya di cerita sebelumnya yang dimana Lin Yun terkena serangan dari Lin Fang terlihat serangan Lin Feng menghantam tubuh Lin Yun yang membuatnya terpental dan terluka sangat parah hingga Lin Yun berteriak karena kesakitan orang-orang pun langsung keheranan dikarenakan Lin Feng ini hanya butuh satu serangan untuk mengalahkan Lin Yun Lin Yun pun dengan ekspresi yang sangat menyedihkan mengatakan ini tidak mungkin kau seharusnya sampah di tahap martial kelima tapi kenapa seranganmu itu itu sangat menakukkan Lin Feng dengan tatapan dinginnya mengatakan Lin Yun kau selalu mengatakan kalau aku seorang sampah asal kau tahu aku bukanlah tuan muda Lin yang lemah seperti dulu yang bisa diremehkan dan diinjak-injak olehmu sekarang kemana perginya kesombonganmu itu kenapa aku tidak melihatnya lagi Lin Feng juga menatap paman ketiga dan mengatakan kamu adalah seorang senior tapi kenapa kau juga selalu menghin aku sekarang kau melihat sendirikan siapa yang sebenarnya sampah bahkan anakmu itu tidak bisa menahan satu serangan dariku berarti dia lebih rendah dari sampah Lin Yun yang mendengar ucapan dari Lin Feng langsung kesal dan mengatakan kau memang sedikit lebih kuat dariku tapi kekuatan seperti itu tidak layak untuk dipamerkan jika kau bertemu orang-orang kuat maka kau juga akan diinjak-injak lagi Lin Feng dengan santainya mengatakan pamer sungguh hal yang konyol aku menunjukkan kekuatanku dikarenakan aku ingin memberi pelajaran kepada dirimu dan ayahmu agar tidak bertindak semena-mena kepada orang lain Lin Feng pun langsung pergi meninggalkan Lin Yun namun sebelum dia benar-benar pergi Lin Feng mengatakan kau harus tahu Lin Yun jangan pernah meramehkan orang lain jika kau ingin dihormati maka hormatilah orang lain ayah Lin Feng dengan tersenyum mengatakan bagus nak kau sudah tumbuh menjadi orang yang kuat aku sangat bangga kepadamu dengan tatapan tajam ayah Lin Feng juga bergumam menghe jika kau melihat anak kita ini maka kau pasti juga akan bangga anak kita Lin Feng ini bukan hanya telah meningkatkan kultifasinya dengan sangat cepat tapi sekarang dia juga menjadi orang yang sangat berwibawa saat Lin Feng sudah membangkitkan roh bela dari ularnya dan memahami kekuatannya maka di masa depan nanti dia akan mengetahui betapa kuatnya bakat yang diwariskan dari ibunya setelah Lin Feng dan ayahnya sampai di rumah Lin Feng mengatakan kalau dia akan pergi ke sekte dan berlatih ayahnya pun menanyakan apakah ada yang salah jika berlatih di rumah namun Lin Feng menjawab kalau dia tetap tinggal di rumah maka orang-orang akan menganggap kalau aku selalu berlindung di belakang ayah jika aku tetap di rumah Bagaimana mungkin aku bisa menjadi seniman bela diri yang lebih kuat mendengar perkataan dari anaknya ayah Lin Feng pun langsung menyetujui pilihan dari anaknya itu Lin Feng pun berjanji kepada ayahnya kalau dia akan berlatih lebih keras dan tidak akan mengecewakan ayahnya Lin Feng dengan semangat masa mudanya langsung memacu kudanya untuk menuju ke sekte dengan kekuatan barunya ini dia yakin akan menjadi seniman bela diri yang kuat di masa depan singkat cerita 10 hari kemudian terlihat Lin Feng sudah sampai di depan gerbang sekte namun terlihat penjaga menghentikan Lin Feng penjaga itu mengatakan Lin Feng kamu masih punya wajah untuk kembali ke sini ya kau hanyalah seorang sampah jadi pargilah Lin Feng dengan ekspresi datar mengatakan aku belum diusir dari sekte jadi kenapa aku tidak bisa kembali ke tempat ini dan satu lagi kenapa kau membiarkan orang itu masuk tetapi kenapa kau menghalangi jalanku salah satu penjaga pun mengatakan orang itu sekarang sudah menjadi murid sekte dalam dan orang seperti dirimu tidak pantas dibandingkan dengan dia Lin Feng yang terkesal pun langsung mengumpulkan kekuatannya di tangannya dan luar kedua penjaga itu pun langsung terpental ke belakang dikarenakan terkena serangan dari Lin Feng yang sangat kuat Lin Feng juga mengatakan kalau penjaga itu pantas mendapatkan hal itu karena berani menghalanginya singkat cerita Lin Feng pun sampai di sebuah pavilion dia pun langsung turun dari kudanya dan mengatakan kepada orang di depannya salam tetua namaku Lin Feng aku datang ke sini untuk meminjam buku skill orang tua itu menjelaskan kalau Lin Feng berada di tahap lapisan ki ke-7 dan hanya bisa masuk ke lantai pertama dan paling banyak hanya bisa meminjam dua buku di pavilion ini terlihat Lin Feng sangat terkejut dikarenakan orang tua ini hanya sekali lihat langsung bisa mengetahui tingkatan kultifasinya singkat cerita Lin Feng pun masuk ke dalam pavilion terlihat dia sedang mencari buku skill yang dia inginkan dijelaskan bahwa biasanya seorang seniman bela diri harus memiliki skill yang cocok dengan roh bela dirinya jika mempelajari skill yang tidak cocok dengan roh bela dirinya maka dia tidak akan bisa mengeluarkan bahkan 25% dari kekuatan aslinya tapi disini Lin Feng berbeda dikarenakan dia memiliki roh unik varian yang bernama roh kegelapan Lin Feng bebas memilih skill yang dia inginkan bahkan dia bisa mengeluarkan lebih dari 100% kekuatan aslinya sehingga Lin Feng hanya perlu memilih skill yang kuat tak berselang lama tiba-tiba Lin Feng menemukan sebuah buku skill yang bernama Sword Drawing skill yaitu sebuah skill jika pedang ditarik dengan cepat dan berhasil maka hal itu akan menjadi serangan one hit kill terlihat Lin Feng sangat tertarik dengan skill itu Lin Feng merasa kalau skill ini sangat berbeda dengan skill pedang lainnya hal yang paling penting adalah saat si pengguna skill menggambar pedang jika ada satu detik yang tertunda saat menggambar maka tidak akan bisa melakukan serangan tepat waktu dan akan dimasukkan ke posisi tidak menguntungkan teknik ini sangat kuat saat kau menarik pedang maka orang yang kau serang akan mati dan saat kau memasukkan kembali pedang maka cairan merah akan mengalir keluar dari tubuh musuhmu Lin Feng pun tersenyum senang skill yang ditemukannya ini sangat cocok untuknya sekarang dia hanya perlu mencari skill bela diri lain untuk mendukung skill ini Lin Feng pun mulai mencari skill lain yang memiliki kelincahan atau pergerakan yang sangat cepat dikarenakan Lin Feng juga membutuhkan kecepatan untuk menarik pedang dan jika pada saat Lin Feng gagal melakukan skill menggambar pedang dia juga bisa melarikan diri dengan sangat cepat tak berselang lama dia pun menemukan sebuah skill yang bernama flatting shadow yaitu sebuah skill yang jika dilatih sampai ke peringkat tinggi maka si pengguna pergerakannya akan secepat cahaya setelah Lin Feng di luar pavilion terlihat orang tua itu tersenyum dikarenakan Lin Feng meminjam skill menggambar pedang skill ini memang sangat kuat jika dilatih ke peringkat yang tertinggi tapi kalau Lin Feng gagal maka dia hanya akan membuang-buang waktu selama dia hidup karena hanya untuk mempelajari teknik ini tapi saat orang tua itu melihat skill kedua yang dipinjam Lin Feng dia menyadari kalau Lin Feng ini ternyata sudah memikirkan dengan matang orang tua itu pun langsung memberikan sebuah pedang kepada Lin Feng orang tua itu menjelaskan kalau pedang ini sudah lama tidak terpakai jadi ambillah dan bersenang-senanglah dengan pedang ini Lin Feng pun langsung menerima pedang itu dan mengucapkan terima kasih Pak tua itu pun langsung menyuruh Lin Feng untuk berlatih karena buku skill yang dipinjam Lin Feng itu sangat sulit untuk dipelajari sebelum Lin Feng pergi dia mengatakan aku akan menjaga pedangmu baik-baik senior karena kau sudah sangat baik kepada aku kalau begitu aku pamit untuk berlatih terlihat Pak tua itu tersenyum dan bergumam sudah lama aku tidak melihat orang seperti dia anak itu memiliki potensi yang belum pernah terjadi sebelumnya singkat cerita terlihat Lin Feng yang sedang berlatih disini dia sangat lega dikarenakan Lin Feng ternyata sudah menguasai skill dari buku yang dipinjamnya Lin Feng pun berpikir kalau dia harus beristirahat dulu dan mengistirahatkan otot-ototnya karena sudah kelelahan berlatih dengan terus menerus Lin Feng pun langsung pergi dari tempat itu setelah beberapa saat dia menelusuri hutan tiba-tiba dia terdiam dikarenakan Lin Feng melihat kalau di depannya ada sebuah tempat yang bernama one line ski cannon setelah Lin Feng menelusuri tempat itu dia pun menemukan sebuah danau Lin Feng mengatakan ini memang sesuai dengan reputasinya alasan one line ski cannon begitu terkenal di sekte pasti karena mata air panas ini Lin Feng pun langsung melepaskan bajunya dan dia mandi di danau mata air panas itu dia merasakan sangat nyaman saat mandi di tempat itu dengan posisi santanya Lin Feng pun berpikir aku sudah menggunakan dan mempertahankan roh kegelapan milikku selama beberapa hari terakhir tampaknya roh kegelapanku ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pemahamanku sehingga aku bisa dengan sangat cepat memahami skill fighting shadow dan menggambar pedang selain itu aku juga harus menyembunyikan fakta bahwa aku memiliki keterampilan menggambar pedang hal itu agar bisa membuat serangan kejutan kepada musuh tiba-tiba Lin Feng merasakan kalau ada seseorang juga di tempat itu ternyata ada seorang wanita yang juga mandi di tanau mata air itu namun wanita itu tidak begitu terlihat dikarenakan air yang menguap begitu tebal Lin Feng pun berpikir ingin pergi dari tempat itu dan langsung naik untuk memakai baju dikarenakan jika wanita itu sampai melihat Lin Feng maka akan menjadi sangat gawat tapi setelah Lin Feng selesai memakai pakaiannya ternyata wanita itu menyadari keberadaan dari Lin Feng dan mengatakan siapa kau Apakah kau sedang mengintipku namun di sini Lin Feng meminta maaf dikarenakan dia juga tidak tahu kalau ada wanita di tempat ini dan luar tiba-tiba wanita itu menyerang Lin Feng dengan kekuatannya Lin Feng menyadari kalau kekuatan serangan itu setara dengan 7000 pounds jika Lin Feng tidak cepat menghindar bisa saja dia akan mati Lin Feng pun mengatakan kalau masalah ini hanya salah paham dan wanita itu tidak usah bertindak kejam namun wanita itu mengatakan kalau seorang pengintip harus mati wanita itu langsung menyerang Lin Feng dengan panahnya terlihat Lin Feng disini langsung menangkis serangan panah dari wanita itu menggunakan kekuatannya Lin Feng pun menyadari kalau serangan panah dari wanita itu semakin kuat dan dia hanya bisa mengubah lintasannya saja karena serangan itu terlalu kuat Lin Feng pun mengingat ternyata wanita itu bernama Liu Fei Li Fei ini adalah satu-satunya ahli bela diri yang berada di tahap lapisan ki ke-9 di sekte luar dengan roh busur panah dan roh itu bisa mengunci target jika Lin Feng tidak bisa menghindar maka dia akan menggunakan teknik pedang itu saat wanita itu menyerang Lin Feng kembali menggunakan busur panahnya terlihat Lin Feng bisa menghancurkan serangan itu Lin Feng juga mengatakan kalau dia akan mengingat kejadian ini Lin Feng pun langsung pergi dari tempat itu dengan sangat cepat terlihat wanita itu pun sangat kesal dikarenakan dia tidak bisa mengejar Lin Feng wanita itu menyadari kalau Lin Feng ini bukan orang sembarangan dikarenakan Lin Feng ini bisa menghancurkan serangannya dengan sangat mudah bahkan kecepatan kabur dari Lin Feng ini sangat tinggi dan sangat cepat cerita berpindah di tempat Lin Feng yang sedang bersambunyi Lin Feng tidak menyangka hanya karena masalah seperti itu wanita itu ingin menghabisinya meskipun Liu Fei ini sangat cantik tapi ternyata memiliki temperament yang buruk dunia ini memang benar-benar kejam aku tidak bisa melawan ahli bela terhadiri lapisan Ki ke-9 untuk sekarang kalau aku tidak menjadi lebih kuat maka aku tidak akan mungkin bisa bertahan di sini Lin Feng juga berpikir kalau dia akan mempelajari keterampilan baru dikarenakan ketika dia sudah menggunakan keterampilan menggambar pedang maka orang akan menyadarinya sehingga keterampilan ini digunakan hanya dalam situasi genting saja tiba-tiba datanglah seorang wanita yang melihat melihat Lin Feng dengan terus-menerus Lin Feng pun bertanya kepada wanita itu kenapa dia melihat Lin Feng dengan tatapan seperti itu wanita itu pun mengatakan aku ingin bertanya kepadamu Apakah kau punya waktu dikarenakan kelompok kami kekurangan orang untuk melakukan sebuah pekerjaan tiba-tiba muncullah teman-teman dari wanita itu dan mengatakan kami berencana untuk pergi ke bukit angin hitam untuk berburu binatang buas kalau kau mau kau bisa ikut dengan kami dikarenakan semakin banyak orang maka akan semakin bagus tenang saja kami akan membagi rata material yang didapatkan Lin Feng pun langsung tersenyum dan menyatakan berburu ya tentu saja aku akan ikut dikarenakan kan aku juga sudah menyelesaikan latihanku aku juga ingin mengatas kekuatanku yang sekarang tapi tiba-tiba orang yang berbaju putih menyadari kalau Lin Feng ini adalah tuan muda Lin yang dianggap sampah itu dia menyuruh teman-temannya agar tidak membawa Lin Feng karena hanya akan menjadi beban saja Lin Feng dengan tatapan dinginnya mengatakan Hei perhatikan kata-katamu itu sebelum kau mengatakan orang lain sampah kau harus melihat dirimu sendiri dan jangan gampang meramehkan orang lain orang yang berbaju hijau pun langsung menenangkan suasana dengan mengatakan semuanya tolong jangan berdebat kita adalah satu tim orang berbaju hijau itu juga menjelaskan saudara Lin jing Feng adalah orang terkuat di kelompok kita dengan kultivasi lapisan Ki ke-8 jadi dia sedikit sombong tolong maafkan dia ternyata nama orang yang berbaju hijau itu adalah Xing Yi dan wanita disebelahnya bernama Jing Yun sedangkan orang yang berbadan paling besar bernama Han Man Han Man mengatakan kalau dia memang tidak terlalu pandai dalam berbicara tapi dia masih bisa diandalkan dan akan memberi dukungan penuh kepada mereka mereka singkat cerita mereka pun pergi ke gunung hitam Xing Yi menjelaskan kalau mereka akan menjelaskan sampai setelah mereka melewati sebuah gunung dua modal duaicional dua 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 Terima kasih telah menonton!